Intro Salam saudara-saudara terkasih yang dipenuhi dengan segala macam kebaikan dan karunia Salam penuh kasih dalam saat teduh kita bersama di Bijaksana Channel Mari kita memulai saat teduh kita dengan doa dan ucapan syukur Tuhan Allah kami, Allah yang Esa yang kami sembah dalam meroh dan kebenaran Kami datang kepadamu dengan hati bersyukur atas segala kebaikan yang kami terima di sepanjang hari ini Kami telah menerima pertolonganmu yang luar biasa dan perlindunganmu yang menjauhkan kami dari segala hal yang jahat Terima kasih Bapak Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau memberikan waktu terbaik kami untuk datang kepadamu dan duduk diam di bawah kakimu Kami rindu untuk diberkati dengan firmanmu yang baru yang akan menjadi kekuatan di dalam hidup kami Berbicara lah ya Bapak, sebab kami telah mempersiapkan hati dan telinga kami untuk mendengar Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur Amin Saudara yang terkasih Ayat Alkitab untuk kerenungan malam ini diambil dari kejadian 41 ayat 1-4 Setelah lewat dua tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil Tampaklah dari sungai Nil itu keluar tujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya Lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu Kemudian tampaklah juga tujuh ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu Buruk bangunnya dan kurus badannya Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu Memakan ketujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu Lalu terjagalah Firaun Ayat Alkitab yang baru saja kita baca menceritakan tentang mimpi Firaun yang membuat hatinya gelisah Ia berusaha mencari tahu apa arti mimpinya itu Sehingga mempertemukannya dengan Yusuf yang sedang berada di penjara Hal inilah yang akhirnya membuat Yusuf diangkat menjadi orang kedua di tanah Mesir Dan mimpi ini dipakai Tuhan Untuk memberi tahu cara mengatasi kelaparan yang akan melanda di seluruh dunia pada saat itu Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini Pasti akan selalu ada saat-saat yang baik dan saat-saat yang buruk Pengalaman kita saat sedang menghadapi saat-saat yang baik Akan menentukan apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi saat-saat yang buruk Pelajaran lainnya adalah Jangan biarkan lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk Lembu yang kurus berbicara tentang saat-saat yang buruk Dan lembu yang gemuk berbicara tentang saat-saat yang baik Ketika kita sedang menghadapi saat-saat yang buruk Jangan biarkan hal itu menelan saat-saat yang baik yang kita miliki Jangan biarkan hal itu menelan iman kita Suka cita kita dan pengharapan kita Karena jika kita membiarkan lembu yang kurus menelan lembu yang gemuk Maka kita tidak lagi mengingat saat-saat yang baik yang kita miliki Melainkan berfokus pada masalah yang ada di depan kita Raja Nebuchadnezzar dalam Daniel 3 Hanya berfokus pada tiga orang yang berdiri tidak mau menyembah patungnya Dia tidak melihat banyak orang lainnya yang sujud menyembah patungnya Tetapi pandangannya hanya kepada tiga orang itu Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego Haman dalam Esther 3 ayat 5 Berfokus pada satu orang yang tidak mau sujud menyembah kepadanya Ia tidak melihat bahwa orang-orang lain sujud menyembahnya Pandangannya hanya tertuju pada satu orang Yaitu Mordecai Saudara yang terkasih Baik Raja Nebuchadnezzar maupun Haman Telah membiarkan lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk Sebagai hasilnya Mereka harus menerima akibat yang tidak menyenangkan Raja Nebuchadnezzar mengorbankan tiga orang penasehat Yang sepuluh kali lebih pandai daripada orang lain Untuk masuk dalam dapur api Haman dihukum mati pada tiang gantungan yang disiapkannya Untuk menggantung Mordecai Itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 8 Kita harus menjaga pikiran kita tentang hal-hal yang baik Jangan sampai hal-hal yang buruk menelannya Ketika hal-hal yang buruk terjadi Tersedia lebih banyak hal-hal yang baik untuk mengatasinya Kasih karunia tersedia lebih melimpah dibandingkan dosa Pengampunan tersedia lebih melimpah dibandingkan kemerahan dan balas dendam 2 Timotius 2 ayat 20-21 berkata Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak Melainkan juga dari kayu dan tanah Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia Apabila kita menjaga lembu yang gemuk dari lembu yang kurus Yaitu menjaga pikiran kita tetap pada hal-hal atau saat-saat yang baik Maka Tuhan akan memakai kita sebagai perabot untuk maksud yang mulia Dan dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia Saudara-saudara yang terkasih Demikianlah renungan malam ini Kiranya kita semua menjadi umat yang terberkati Sekarang mari kita bersatu hati Untuk menutup renungan ini dalam doa Bapak kami yang Maha Kudus dan Maha Mulia Terima kasih untuk berkat firmanmu malam ini Yang mengingatkan kami Untuk selalu menjaga pikiran kami dari hal-hal yang buruk Yang akan menelan hal-hal yang baik Biarlah kami senantiasa mengingat kebaikanmu Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib Di saat-saat kami sedang mengalami pergumulan Biarlah saat-saat baik yang kami alami bersamamu Menjadi kekuatan yang menopang kami Untuk melewati saat-saat yang buruk Kami percaya engkau Allah yang setia dan mengasihi kami Terima kasih Bapak Sebentar lagi kami akan segera beristirahat Kiranya engkau memberkati hati dan pikiran kami Dengan damai sejahteramu Dan memberkati tubuh kami dengan kesehatan yang baik Lindungilah kami terhadap hal-hal yang jahat Dan wabah penyakit apapun Biarlah kami memuliakanmu Dengan seluruh keberadaan kami Tubuh, jiwa, dan roh kami Saat ini kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami Kami mengasihi Indonesia tempat di mana kami dilahirkan dan dibesarkan Kami percaya engkau juga mengasihi Indonesia Jadi kami memohon engkau memberkati Indonesia dengan segala sesuatu yang terbaik Berkatilah Indonesia dengan iklim dan cuaca yang baik Berkatilah Indonesia dengan kelimpahan dalam segala sumber daya yang ada Berkatilah para pemimpin negara kami Berkatilah para hamba Tuhan di Indonesia Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Kami berdoa dan mengucap syukur